hai 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 shiwaminasang konichiwa kembali lagi dengan kumot disini di game game sini pgk ya oke di video kali ini komoto bakalan melanjutkan guide tentang cesm ya jadi di video kali ini kita bakalan menjalankan quest yang bernama masa lalu petarung puncak batu ya guys ya dimana quest ini itu udah pernah kita trigger waktu quest pegunungan milenial ya buat kalian yang kemarin udah nonton guide saya tentang pegunungan milenial jadi kita bakalan bertemu dengan NPC yang bernama tang wucu ya guys ya jadi NPC tang wucu ini lokasinya ada di atas atas tebing cesm jadi nanti sekalian kita juga bisa dapat prasasti ya prasasti bunga yang kita butuhkan buat quest pegunungan milenial ya jadi kemarin itu kan cuman kita ngambil bunganya aja jadi di video kali ini kita bakalan selesaiin questnya ya guys ya oke jadi buat naiknya seperti kemarin ya kalian pakai mekanisme super jump ya saya bilangnya uap lah gitu ya oke kalau kalian udah terus kalian kesini aja nah ini bunganya ini belum saya ambil ya sebenarnya di video kemarin udah kita ambil ya oke jadi bunganya itu bunga perpandangan jauh ya buat prasasti quest pegunungan milenial ya dimana kita harus ngumpulin 6 prasasti ya jadi salah satunya ini ya oke sini karena kita mengambil bunga yang udah dirawat sama si tang wucu ini tang wucunya ini merasa ketrigger ya ini bunga gua yang rawat kenapa lu yang ambil gitu ya jadi kita disini bantai-bantai dulu ya nggak apa-apa ya ini sebenarnya yang jahat eh bener apa tang wucu ya hahaha oke ya karena tang wucu ini mengaku sebagai keturunan klan guhua ya jadi klan guhua itu kan klannya si singkyo yang udah hampir punah ya buat pengikutnya jadi sangat sedikit sekali jadi karena si tang wucu ini dia itu beli giyok ya beli giyok dari pemakaian yang namanya olco terus dia pakai dan giyoknya ini memberikan efek halusinasi atau enggak efek negatif lah jadi si pemakaian ini bakalan ya merasa berani dan superior gitu tapi sebenarnya ya nggak begitu kuat juga aslinya ya jadi disini travellernya menipu dengan ngasih ee bird egg terus dituker sama giyoknya tadi ya ya bodoh banget sih itu tang wucunya terus kita disuruh cari nbc yang bernama olco disini dan olco ini sebenarnya adalah treasure holder ya yang pernah kita ringkup di quest penyusup diam-diam ya guys ya jadi disini dia itu kayak udah tobat jadi dia menjalankan bisnis judi ya judi online ya cuman ini judi offline ya jadi kita nanti bertaruh terus kita tuh kayak gali tumpukan eh tumpukan tumpukan ya gali galian terus kita bisa dapet chest ya disini tuh chestnya ada tiga sebenarnya cuman disini kan kita lagi quest ya jadi kita nggak fokus ke chestnya ya kita cari sekantong ornament ya jadi buat questnya ya kalau sebenarnya kalau kalian lagi nggak quest terus kalian ke nbc olco disini itu kalian udah selesai harusnya kalau kalian nemuin bomnya ya oke jadi cluenya itu kalau dideket chestnya itu ada empat bom ya terus kalau dideket apa namanya ore biji itu ada dua bom terus dideket kokubis itu ada satu bom jadi kalian harus pinter-pinter main otak ya disini ini saya bikinin juga videonya ya gacha atau judi disini ya Oke sini kita udah dapet eh item questnya ya sekantong ornament jadi nggak tahu ini buat istilahnya permintaan maaf olco ke tanggut tanggut coya terus kita balik lagi kesini terus kita ngobrol-ngobrol ya sini nggak ada chest ya yang sekali ya cuman kita dapet primogen dan juga achievement ya lumayan ya sama kasasti ya Oke kalian menceritakan tentang nah smart use jade itu yang eh olco itu jual ya Oke jadi untuk quest masa lalu petarung puncak batu kayak gitu ya guys ya direwannya itu primogen dan achievement ya so sekian aja untuk video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment share dan subscribe channel kumoto ini insyaallah kita akan bertemu di video-video selanjutnya bye bye